ini kalau di pasaran yang ada akarnya langsung tancap cabut ditancap gitu ya jadi ini dulu ini suka apa itu iku loh dahannya kelapa berharap jerukku bodorontoknya waduh yaa badallah pada berbuah jerukku dulur-dulur sip ingin nyambel ini bambu saya ini sebenarnya bambu hias dulunya tapi berhubung tak tanam di kebun jadi jadi bambu gudi tapi lumayan eh batangnya bisa untuk genter ini saya cek tanaman weh daun singkongnya udah layak udah layak udah waktunya buat kulup ini Alhamdulillah jeruk lemon sudah berbuah ini kalau di pasaran jeruk ini lemon ini kalau di sini loh ya itu per kilonya Rp15.000 itu harga jual kalau biasa diambil pedagang itu antara Rp5.000 sampai Rp10.000 per kilo jadi untuk lahan cuma berapa berapa metering di sekitar di rumah saya belakang rumah ya setar seginilah ini ada satu satu dua tiga dua tiga empat lima enam enam pohon jeruk ini sebenarnya awalnya cuma satu pohon satu pohon jeruk terus cari cabangnya itu banyak co crownnya itu disebabkannya langsung tancap cabut di tancap gitu yah ternyata tumbuhnya juga bagus Alhamdulillah tapi kalau ini bukan bukan lemon kalau ini itu lemon cuma berhubung di dekat ini di dekat pohon rintang jadi pertumbuhannya kurang bagus di bawah di bawah pohon pisang juga jadi ini dulu nah ini dulu dulu tahu enggak ini jamur jamur loh ini jamur terenak ini luar biasa jamur barat wih waduh waduh ini rezeki ini jarang-jarang jamur barat ini ini jamur terenak coba coba ambil wuh gude dan masih bagus soalnya ini kalau terlambat berapa jam gitu aja ya ini udah enggak enggak bisa dimakan udah beracun jamur barat ini sama ayam goreng aja enak ini dulu 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 alhamdulillah di musim kayak gini emang biasanya suka ada jamur jamur barat yang jenis ini enggak tahu aku nama istilah istilah kerennya apa tapi kalau disini tuh biasanya jamur barat namanya kalau dulu waktu masih saya masih tinggal di pedesaan di gunung itu kalau musim angin biasanya musim hujan itu kalau angin kan dulu suka apa itu ikul loh dahannya kelapa belarak waktu masih anak-anak itu kan suka nyari belarak waktu angin mau hujan itu banyak belarak pohon kelapa dahannya pohon kelapa yang jatuh itu bisa untuk kayu untuk masak nah sambil nyari belarak itu biasanya jamur jenis ini juga banyak kalau musim angin gitu di tegal-tegal di kebun-kebun itu ya bukan kebunnya sendiri kebunnya orang itu banyak jamur jenis ini sip alhamdulillah oke ini tadi di luar rencana berhubung menemu jamur nah kita langsung masak aja dulur-dulur oke 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 wah enggak jadi review tegalan ini aduh jerukku udah gogerak kp wah gerimis gerimis telur-telur cocok ya kita potong-potong dan ini bagian atasnya ini dibuang kalau enggak tawar tuh kadang kurang apa ya silai kalau enggak dibuang sebenarnya juga enggak apa-apa cuma kadang kalau enggak tawar itu loh di perut suka enggak nyaman ya istilah apa ya beracun istilah ya tapi enggak kok beracun gitu juga enggak apa istilahnya ini biasanya sini ngara-ngara mendemi lah enggak tawar ya beracun sih cuma skalanya enggak 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 gede jadi kita buang terenak di dunia di dunia dunia saya maksudnya tapi kadang enak itu selera ya dan jilalah itu memang sulit juga nemukan jamur kayak gini tuh yang alam yang alami selain sulit tuh kadang nemu sudah dalam kondisi es payet kalau disini tuh istilahnya luas dan enggak bisa dikonsumsi ini tadi kalau telah beberapa waktu gitu ya paling enggak satu jam lagi nih ini udah enggak bisa dikonsumsi ini kadang tuh ini loh hati-hati banget ini bisa setipis mungkin biar ngupasnya itu enggak terlalu banyak tipis aja yang penting bagian luarnya ini bagian luarnya bersih gitu jadi untuk masaknya enggak usah pakai bumbu macam-macam cukup pakai garam sama bawang putih itu aja terus dicampur setelah itu goreng nanti kita goreng pakai api kecil aja sampai matang merata tapi kadang bagian bagian batangnya tuh matangnya lebih dulu daripada bagian atasnya jadi pakai bisa pakai api kecil aja matangnya atasnya sampai seperti ini tuh percaya nggak percaya ya bisa untuk dua sampai tiga kali lauk ini tiga kali makan dua lah kalau kirit tiga ini jamur barat jadi nanti dulur-dulur kalau lagi ke kebun ke tegalan terus ke tempat-tempat yang layak silai jadi tegalan lah kalau musim lembab-lembab gini sambil cek kanan-kiri siapa tahu ada jamur barat kayak gini ini rasanya luar biasa ini pakai sambil bawang sambil bawang nasi jamur barat luar biasa nah Alhamdulillah sudah ready dulur-dulur saya tak makan dulu terima kasih untuk rezeki hari ini sambil terasi jamur barat nasi dah gitu aja Alhamdulillah nikmat selamat menikmati